Kenapa ada banyak orang mu'alaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar? Kan bodoh semua? Bagaimana Yesus bisa menjadi juruselaman kalau menyelamatkan dirinya dari salib saja? Nggak bisa. Kenapa saya ingin menjadi seorang muslim? Saya melihat dari teman-teman terdekat saya, teman-teman kerja sehari-hari, cara hidup seorang muslim, hati saya menjadi sangat tersentuh sekali. Saya ikut merasakan damainya untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Untuk pendeta Esra Soru yang sampai saat ini masih menuduh dan memfitnah, tuduhan yang sangat kecil kepada para mu'alaf. Semua mu'alaf dituduhnya bodoh oleh pendeta Esra Soru ya. Dan kita akan tampilkan beberapa ayat biar dihafalkan oleh pendeta Esra Soru. Yesus mengusir orang-orang Kristen. Kasihan sekali. Nasib orang-orang Kristen di akhir zaman sangat memprihatinkan. Tidak ada keselamatan bagi mereka dan dipastikan akan masuk neraka. Yesus di akhir zaman tidak mengakui orang-orang Kristen dan bahkan mengusir orang-orang Kristen yang mengaku sebagai pengikutnya tersebut. Mari kita lihat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, tiga ayat tersebut kita tujukan kepada pendeta Esrasoru yang hobi sekali menuduh dan memfitnah semua mu'alaf bodoh agar pendeta Esrasoru menghafalkan ketiga ayat di dalam Matius 7, nomor 21-23 tersebut. Di dalam ayat tersebut sangat jelas sekali menggambarkan keadaan umat Kristen yang taat pada kepercayaannya di akhir zaman di mana Yesus yang selama ini mereka sembah sebagai Tuhan, justru mengusir mereka. Bahkan, lebih keras lagi, Yesus menyebut mereka sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Maka di akhir zaman, orang yang menyebut dirinya Tuhan, bahkan mengaku, melakukan berbagai kegiatan atas nama Yesus, semuanya akan ditolak dan diusir. Oke, sahabat, mari kita simak sebuah video dari pendeta Esrasoru dan kita akan tampilkan juga sebuah video pendek kesaksian dari seorang mu'alaf bernama Roger Danuarta, mengapa beliau masuk Islam. Kenapa ada banyak orang mu'alaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat, mana ada mu'alaf pintar? Kan bodoh semua. Bagaimana Yesus bisa menjadi juruselamat kalau menyelamatkan dirinya dari salib saja? Tidak bisa. Tidak ditanya orang. Apakah Yesus juruselamat? Iya. Kalau begitu, kenapa nggak bisa menyelamatkan diri dari salib? Ya, karena dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau dia mau selamat, nggak usah datang. Karena kalau dia mau selamat, nggak usah datang. Kan tujuan datang untuk mati. Kan tujuan datang untuk mati. Kalau dia menyelamatkan diri, nggak jadi mati. Tujuannya ganggal. Supaya dia berhasil, maka dia harus mati. Kenapa saya ingin menjadi seorang muslim? Mungkin kalau misalkan saya melihat dari teman-teman terdekat saya, teman-teman kerja sehari-hari, cara hidup seorang muslim, hati saya menjadi sangat tersentuh sekali. Saya ingin merasakan damainya untuk sholat, ketenangan yang diberikan kepada diri saya. Dan itu membuat saya semakin jatuh cinta untuk menjadi seorang muslim yang baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang rasa luar biasa. Haleluya! Yang cerdas, yang mu'alaf. Biarkanlah pendeta Israsuru menuduh para mu'alaf itu bodoh. Tetapi kenyataannya adalah berbanding terbalik. Para mu'alaf itu karena kecerdasannya ingin sekali menjadi pengikut Yesus yang setia sehingga para mu'alaf tersebut masuk Islam. Salah satu contoh adalah sebuah statement yang dikemukakan oleh Roger dan Warta. Mengapa beliau ini ingin sekali masuk Islam? Karena melihat ada kedamaian di dalam agama Islam. Khususnya, sangat damai ketika melihat umat Islam melaksanakan sholat. Nah, dari ibadah sholat ini sendiri, ternyata jika kita tilih, kita tengok di dalam bibel kepunyaan pendeta Israsuru, ajaran sholat ini ternyata diajarkan juga oleh Yesus. Yesus mengajarkan sholat berjamaah menghadap Qiblat dengan cara bersujud. Teman-teman, ada satu ajaran yang ditinggalkan dan justru dihina oleh umat Kristen. Ajaran apakah itu? Adalah ajaran sholat. Padahal sangat jelas sekali jika Yesus mengajarkan sholat berjamaah. Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan media sosial, bukan perkataan para pendeta. Melainkan, ini adalah ada tertulis di dalam bibel kepunyaan pendeta Israsuru sendiri. Mungkin dari para umat Kristen tidak akan percaya jika kita tidak menampilkan buktinya. Oke, kita akan tampilkan buktinya. Ada tertulis di dalam Matius 26, nomor 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zepedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 26, nomor 38. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 26, nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah jawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lanjut di dalam Markus 14, nomor 33. Dan ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes sertanya, Ia sangat takut dan gentar. 14, nomor 34. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 14, nomor 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya, sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Nah, teman-teman, dari ayat-ayat tersebut, maka dapat kita simpulkan, Yesus bersujud kepada Allah, sebagaimana orang Islam bersujud. Tidak ada tata cara ibadah dengan sujud muka ke tanah, kecuali umat Islam. Kenapa? Karena umat Kristen justru menghina sujud dengan mengatakan nungging-nungging, jedotin cida, dan lain sebagainya. Padahal, Yesus pun sujud. Bibir mereka memuji Yesus, tetapi hatinya jauh dari Yesus. Matius 5, nomor 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 15, nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Yesus menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Setiap yang berdoa kepada Allah, berarti bukan Allah dan bukan Tuhan. Sebagaimana saudara berdoa kepada Allah, berarti saudara bukan Allah. Hanya umat Islamlah yang murni berdoa. Hanya kepada Allah langsung, tanpa melalui perantara Yesus, tanpa perantara malaikat, tanpa perantara Bunda Maria. Matius 4, nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah Iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, sangat jelas sekali perbedaan antara seorang pendeta versus seorang mu'alaf ya. Yang mana pendeta itu menuduh semua mu'alaf itu bodoh, tetapi justru karena kecerdasannya, para mu'alaf tersebut berusaha ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, lalu masuk Islam. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.